Halo guys, selamat datang di episode pertama dari Minecraft Skyblock series openingnya agak awkward dan di warna atau suasana yang kurang bagus karena menduk oke mungkin sebelum memulai serisnya saya ceritakan dulu biarlah mendung kita go on aja oke jadi ini seri Skyblock yang bakalan saya lakukan mulai episode ini pertama sampai seterusnya dan saya belum tahu sampai mana di akhir tapi ide masih ngalir terus di kepala saat recording ini ide-ide untuk episode ini lagi ngalir di kepala jadi dilihat aja dan diikuti aja bagaimana terus ke depannya terus sebenarnya untuk Skyblock ini ini rencananya saya mau hardcore cuman saya nggak paham caranya ngubah ini jadi hardcore saya ngikutin beberapa tutorial yang ada di YouTube tentang ngubah one block atau Skyblock ke hardcore cuman nggak bekerja jadi ya Mari kita lakukan saja dengan apa yang diberikan oleh si pembuat mapnya nanti mungkin link link download map di deskripsi jadi mungkin yang mau main Skyblock juga dan ini Skyblock 1.19 ya jadi kemungkinan apa yang ada 1.19 itu ada semuanya gitu loh dan biasa Skyblock yang biasa dari Skyblock selalu ada chest untuk kita sebagai first kit dan biasa yang beda itu di 1.16 cuman 1.16 deh yang beda 1.16 kan another update ya 1.16 yang beda karena kalau 1.16 itu mulainya itu dari nether sedangkan yang setelah itu mulainya dari sini cuman ngebuat portalnya yang beda itu kenapa mungkin ketika nanti saya buat portal bisa jelasin jadi yang pertama itu kita harus buat ini buat kalian biasa yang selalu dilakukan di hat ke Skyblock pertama adalah ngebuat stun generator tapi sebelumnya saya harus ngumpulin ini dulu untuk memperluas landnya nah kalau untuk masalah kedalaman saya nggak tahu apakah siskabok ini memang silih 1.19 cuman saya kurang tahu apakah dia sampai ke kedalaman minus itu saya kurang tahu saya harus sisakan grass block ini paling nggak satu saya kehilangan satu dirt kita sisakan tiga ini ini pukul kayu seperti word-series-word-series yang lainnya terus sekali itu lagi oke sekarang butuh buat apa namanya si stun generator oke jadi air disini air ngalir kesini oke disini lava terpun sebaliknya ya eh tunggu saya ngeri nih kayaknya saya bisa buat setir deh karena ini ada trik yang lebih aman oh kekekeke bisa 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 karena saya punya ember cuman satu oke jadi ini taruh sini dulu hmm ya disini kalau ini saya pukul jadi air mil taruh sini kita hilangin lava taruh sini jadi kapal stun dengan nah ember kita taruh karena ini bersatu satunya oke nah sekarang saya harus ngumpulin dulu saya ngumpulin beberapa dulu terus harus buat redesign ngebuat ulang di satu titik yang beda oke ini saya dah oke dulu saya mau buat slap dan terus slapnya kita kita taruh dulu oke kita taruh dulu oke ini membingungkan nih gimana caranya nih oke tunggu ini oh iya buat area untuk buat next eh next cobblestone kita pindahkan ini nggak jadi area pertama jadi saya buat lu areanya ya saya regret dulu areanya nih juga harus buat tutup biar nggak kalau malam gini keserang pentam oke mari saya lakukan sedikit dulu sambil saya ngumpulin eh kabel stun lagi mungkin kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 tb tidak tm tb 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 kayak ini sih saya udah lakukan ke harap kalian kaget kalau melihat ada bulan-bulan lainnya karena saya naikin rendering listernya untuk melihat bulan-bulan lain terus kenapa saya naikin rendering listernya karena pengen nyari bulau yang ada kayu karena ini enggak tumbuh-tumbuh nih mungkin karena kurangnya cahaya ya jadi saya rencana dan saya tinggal ini aja dan pleng nggak bisa diubah jadi carkol jadi saya menyari itu pohon mungkin akasinya deh karena khasnya salah satu yang paling yang sering saya pecari dan ngasih eh setting lebih mudah ketimbang jenis kayu yang lain gitu kayaknya saya kalau bakal ngejar khasnya cuman ini repot nih kayaknya saya bakalan pake bottom slab Oh bisa-bisa-bisa bottom slabnya dari sini kekak jauh sih yang paling deket jungle mangrove kayunya enggak banyak Oh waktu biasanya harusnya ada suam cuman suamnya enggak ada nih kayak semuanya pada jauh-jauh itu saya masih takut nyari-nya takutnya nggak dapet sapling-nya gitu loh sebenarnya kalau mau kayu Pak kita coba hendung-hendungan kelihatan sebrusnya makasih aja dalulah oke sekarang coba tanya-tanya coba ngomong nyari kakek saya dulu ya jadi saya jadi saya bakalan bridging dulu sampai ke posisi siakasinya oke ini saya udah sampai di pulau nya cuma untuk keurau malam harus lebih cepat nih kayaknya udah malam ketiga ini udah kayaknya malam keempat baru ada pentem kan saya lupa hitungan insomnia nya pentem nah yang jadi problem kayaknya saya kembali ke pulau nanti kalau udah siang dah karena kan saya jauh nih dari pulau pastinya kalau kembali mob sudah pada nge-spon tuh di sana jadi pilihan namanya diam dulu kali di sini ya jadi saya bakalan ngumpulin ini sama saplingnya dan kembali ketika udah matahari terbit lah oke kita balik kita buat charcoal dulu oh ini ada jungle apa ada jungle karena saya waktu pergi ke siap hasilnya nih lewatin jungle kan perlu buat slap lagi jadi ya nge-jangkau nyelas sedikit baru anda tumbuh eh oke jadi contohnya dia berseru perma ini kayaknya saya sampai mau ngebuat mob grinder karena mob grinder kan bisa dapat kayak carrot, potato, iron kadang-kadang kecuali gravel ya setelah satu setelah 1.16 kesini di skyblock dari mob grinder gak dapat gravel karena ada dari piglet jadi nah ya dapat tujukan nanti dari witch kan bisa dapet botol gelas botol atau apapun nanti bisa digunakan untuk buat potion kan gitu jadi mari saya linyutin untuk ngumpulin bahan dulu nanti mungkin eh langsung kalau sudah bahannya terkumpul dan ngebuat si mob grinder nya mob grinder tipe lama lah gitu lah oke so let me continue to grinding oke ini pengumpulan bahannya udah lumayan stun lumayan wood lumayan lo bukan cukup ya woodnya karena woodnya kalau ada konsep yang ada di otak saya cuman untuk trap derajan nanti dan saya ada punya full water source dengan pakai bone meal makanya ada komposter saya sedikit ngeluasin area wheatnya ini biar bisa dapet lumayan makanan karena sekarang kan wood source saya cuman berat saya juga ngelebar sedikit pulau nya dan trip farm nya saya coba sedikit dan cobblestone farm nya saya pindahin nah terus untuk sekarang kayaknya bakalan saya buat untuk si mob grinder versi jadul nya nih atau mungkin v1 version 1 untuk di word ini saya bakalan buat di sebelah sini mungkin yang sebelah sini dengan tinggi yang sama nanti konsepnya itu rencananya saya bakalan pulau pulau nanti setiap farm setiap bangunan titik pulau pulau yang berbeda jadi keliling gitu dan si mob grinder ini bakalan jadi titik tengahnya gitu jadi titik tengahnya nggak ngikutin area pulau pulau yang ada di luarnya cuman ngikutin si mob grinder yang benar-benar ini bakalan jadi titik tengah oke saat ini bakal oh ya nanti kalau udah dapat kan bisa share apa namanya set spawn ya dan kayaknya saya harus buat ya nanti kedepannya kemungkinan bakalan ada buat disini karena ini kan bakalan jadi titik respawn saya terus andainya saya lupa set respawn ya nah itu nanti jadi masalah untuk future renewal so jadi udah lama-lama lagi langsung saja saya mulai pembangunan mob grinder nya karena itu akan pembangunan itu untuk saya ngumpulin lebih banyak kayu lebih banyak makanan so let's go selamat menikmati abone ol selamat menikmati oke ini project card episode pertama ini atau ya partner episode pertama ini udah selesai saya buat si mob greener mob greenernya ini versi jadul sebenarnya mungkin yang main lengkap udah dari lama tau lah ini sistemnya tapi saya buat simple aja karena nanti kalau udah bahannya dah ada ini bakal saya upgrade gitu loh jadi bukannya efisien tapi at least sampai nanti saya ada bahan-bahan untuk upgrade buat mob greener versinya Nembon itu ya cukup lah gitu loh oke ini sistemnya kayak pathfinding jadi mob ini pengen kelihatan disini kan ada block jadi dia pengen nyebrang jalan karena dikira ini full block trapdoor nya tabel yang kebuka ini jadi dia jatuh ke water stream jatuh kesini nah nah ini kenapa ada air disini kenapa ada air disini ini untuk kayak mengurangi sedikit fold damage nya bukan ngurangi folder tapi memperlambat karena dari killing area sampai ke atas ini itu lebih dari 22 blok karena kalau mob-mob yang spawn disini sekarang ini kalau jatuh lebih dari 22 blok itu bakal langsung mati gitu loh jadi untuk biar bisa tetap di slide tapi satu kali hit kenapa saya pengen satu kali hit bantung lagi eh karena ini itu untuk saat ini adalah sumber exp saya sama ada tempat tidur lagi sumber exp saya untuk saat ini itu selain mob drop itu exp juga jadi ya sampai nanti saya ada sumber exp yang lain gitu lah jadi ini saya biarkan dulu masih di slide tapi ini adalah slainya agak ribet nih harus hati-hati jangan terlalu deket karena kalau terlalu deket si creepernya ini yang bahaya saya juga enggak tahu semoga dari sini saya bisa nemuin Oh namanya saya bingung zombie villager dikit aja gitu dan tadi saya sempat nyoba ngaselai sedikit saya dapat ini yang bakalan berguna ini juga berguna untuk saat ini ini pun bakalan berguna banget untuk kayu sama ini saya belum punya tempat tidur saya perlu eh 8 lagi untuk bisa buat tempat tidur ya biarlah dengan ini tapi bahayanya adalah kalau ini aja sih yang tersembar petir bakalan bakalan kebakar sih karena vertixnya masih aktif kenapa vertixnya masih aktif karena ada satu alasan nanti di mungkin episode kapan nanti saya jelasin oke nah itu dia mungkin untuk episode pertama dari seri skyblock yang baru ini dan jika kalian suka dengan episode pertama ini dan tertarik dengan episode-episode berikutnya jangan lupa untuk di like comment share subscribe and see you in next video so thank you semuanya bye 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 you selamat menikmati